Sejumlah pedagang kaki lima maupun keliling di kota Jepura perlahan mulai merasakan kesulitan mencari rezeki di bulan suci Ramadan Pedagang bakso keliling di kota Jepura bernama Eman Lui ini contohnya ia kini dilema sebab sulit memperoleh keuntungan saat berdagang Jika sebelum bulan Ramadan ia mampu mendapatkan 80 hingga 90 pelanggan setiap hari kini dalam sehari hanya beberapa orang saja yang hendak mencicipi bakso dagangannya Ia juga kesulitan mendapatkan pelanggan sebab di bulan puasa ini Eman Lui lebih memilih berjualan di satu tempat ketimbang harus berkeliling dari satu perumahan ke perumahan lainnya Kita masih jualan di muslim kan? Tidak boleh kan puasa makanya kita tidak bisa kejualan Oh jadi biasanya keliling Pak? Tidak di satu tempat saja? Berarti karena keliling kalau misalnya keliling kalau cuma di satu tempat kan berarti pelanggan Bapak kan tidak tahu kalau Bapak ada di sini dong? Tidak 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 gilir terus Oh gilir terus ya Biasanya kalau Kalau bukan puasa biasanya bisa sampai berapa orang Pak? Yang pembeling ya biasanya Oh kadang 90 orang Nyampe Kadang Tidak sampai pagi lagi Oh Tapi kalau sudah tiga hari puasa kayak gini paling banyak berapa Pak? Masih belum Masih belum ya? Apalagi kita sekarang ini baru berjualan sekarang Oh sekarang berjualan eh Terasa di Eman Lui juga menambahkan dirinya saat ini sedang berpuasa Namun untuk bertahan hidup ia tetap berjualan Dari kota Jepura Papua, Kosai Kogoya, JETV mengabarkan Tidak 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 Tidak